Masa buruh menggelar unjuk kerasa menolak UMK DKI Jakarta tahun 2022. Polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas dan pengamanan untuk memastikan ketertiban umum tidak terganggu. Ratusan masa buruh dari sejumlah daerah memadati kawasan balai kota DKI Jakarta di kawasan Irti Monas, Jakarta Pusat. Mereka menolak besaran UMK yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2022. Masa menganggap besaran kenaikan upah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Antisipasi gangguan ketertiban selama ujuk kerasa, polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ujian. Presiden memastikan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Telah memerintahkan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.